Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ini oke hal ini kita akan review ya kita review dari mesin cuci shaft es f9050 sorry es f950 pgy jadi ini termasuk mesin cuci otomatis satu tabung atau single drum oke kita bahas apa aja kelengkapan yang didapat ketika kalian membeli mesin cuci ini ya dan apa keunggulannya ya dan apa kekurangannya juga oke kita bahas dari apa saja yang didapat kebetulan ini sudah saya pasang semua oke yang pertama pasti mendapatkan manual book kemudian dapat selang inlet cuma dilepas dulu ya kemudian dapat selang outlet yang ada di sebelah samping kanan dibawah kemudian ini sudah saya pasang kita review dari tombolnya dulu ya ada apa aja dari tombolnya disini oke tombol yang kita lihat pertama dari sebelah kiri ada level air kemudian ada atur waktu proses dan mode baik mesin cuci ini mempunyai sumber daya 220 volt kapasitasnya adalah 7,5 kg dan konsumsi dayanya adalah 330 watt pertama untuk mengatur level ketinggian air kemudian mengatur waktu selama proses pencucian ini bisa diatur cuci nya mau berapa lama kemudian pembilasannya mau berapa kali dan rasnya mau berapa lama juga kemudian prosesnya ini bisa dipilih oke bisa cuci bilas dan pras ini bisa sekuensial semuanya berurutan atau dipilih dari salah satu misalkan pras aja ya jadi itu bisa diatur disini kemudian dari jenisnya jenis pencuciannya normal sedang selimut lembut ya ada fitur mulai tanda ya ini untuk memulai tekan saja nanti mulai otomatis dan ini untuk powernya untuk mengatur volume jadi ada perbandingan ya kita milih satu ketinggian volumenya berapa volume airnya 14 literan kira-kira ya 2 18 dan sebagainya yang membuat saya menarik adalah cara membukanya ini tinggal tarik dan akan terlipat sendiri kan mesin cuci biasanya ini terbuka seperti ini tetapi ini bisa bisa dilipat set nah jadi simple sekali Wow ya kita lihat bagian dalamnya ini berkapasitas 7,5 kg kurang lebih kau dari spesifikasi kemudian terbuat dari drum stainless bahannya nah ini kemudian disini ini ada apa ya kita lihat ini untuk memasukkan pelembut tinggal dibuka ya nanti kelihatan seperti ini jadi dari sini masukkan softener ya atau pelembut pakaian untuk literjen sendiri untuk tertentu sendiri ini cukup dimasukkan ke langsung saja ke dalam jadi tidak ada penyimpanan khusus untuk literjen ya ini ini adalah tempat keluarnya air nanti turun kau dimasukkan kemudian ini ada filternya kita lihat nah ini nah ini cukup bagus untuk filter ini kenapa karena terbuat dari stainless ya bukan dari saringan seperti kain gitu kalau kain biasanya akan sobek tapi ini harusnya lebih kuat lagi oke ya nah ini cukup lumayan bagus mana cara membukanya coba kalau kita cukup mudah jadi tinggal ditarik aja dari ujung sini nah tinggal ditarik ini bukan terbuka jadi kita bisa membersihkan bagian sininya nah jadi kotoran-kotoran ini bisa langsung kita bersihkan harusnya seperti ini ya jadi sisa-sisa pencucian kotorannya selain yang tidak terbuang ke air akan tersimpan di sini ini cukup mudah untuk membersihkannya kita lanjut ke fitur level air ada apa saja dari level air kita nyalakan dulu tekan tombol sekali nah akan nyala kemudian dari level air ini untuk menentukan berapa ketinggian air yang ingin digunakan nah ini ada 8 paling banyak kemudian 123 sampai dengan 8 nah ini untuk detailnya ada di manual booknya ya jadi untuk satu itu berapa liter dua berapa liter dan sebagainya kemudian atur waktu tapi ini harus dipilih dulu ya untuk modelnya misalkan cuci nah jadi kalau kedip-kedip ini masuk mode cuci berapa menit ini enam menit artinya kalau kita naikkan ya terus naik ya nah kemudian gini-gini ya jadi kalau kita lihatnya di sini normal kemudian di sini kedip-kedipnya cuci saja berarti kalau kita tekan start atau mulai maka dia akan mencuci saja lihat lampunya yang kedipnya cuma lampu cuci saja jadi bilas prasnya tidak jadi cuci saja kalau misalkan saya start ini cuci saja kemudian kalau prosesnya ganti nah kalau ini berdua berarti cuci sama bilas saja ya cuci sama bilas saja ya kemudian bilasnya mau berapa kali ini dua kali berarti ya ini apa ya titik ini tiga kali empat kali dan sebagainya satu kali ya kemudian kalau dipilih lagi pras berarti prosesnya cuci bilas pras jadi lampunya tiga nyala dan sekarang ada di mode pras ini untuk mengatur berapa lama enam menit tujuh menit mode prasnya kemudian delapan menit sebagainya oke ya jadi ini seperti itu kalau saya start maka semuanya akan jalan tapi kalau misalkan pengen peras saja maka masuk di peras sorry ini harus dimatikan dulu nah nanti prosesnya pilih peras nah atur waktunya nah ini jadi masuk mode peras saja ya ini untuk menggunakan mode peras saja jadi misalkan cucinya di luar tetapi ingin dikeringkan di mesin ini itu bisa itu bisa ya cukup ya tadi ya pilih normal kemudian masuk di peras masukkan waktunya kemudian start maka dia akan berputar sendiri oke paling itu aja yang bisa dari dibahas dari sini kemudian lanjut ke mode sedang nah untuk normal itu bisa kita atur untuk sedang itu sudah pabrikan jadi kalau sedang cucinya berapa lama kalau kita lihat sorry nah ini cucinya 10 menit kemudian bilasnya dua kali dan perasnya selama lima menit itu untuk mode sedang kita lihat untuk mode selimut mode selimut cucinya itu 12 menit nah ini selimut ini mungkin lebih besar ya ukurannya butuh waktu ekstra untuk mencuci selimut jadi cucinya selama 12 menit bilasnya dua kali kemudian perasnya 8 menit nah ini selimut jadi selimut lebih lama ya kemudian lembut lembut itu cucinya 6 menit bilasnya dua kali perasnya dua menit ya ini lebih 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 sebentar ya jadi saran saya adalah menggunakan mode sedang saja untuk keperluan pakaian sehari-hari jika dibutuhkan misalkan bajunya lebih kotor dan sebagainya itu masuk mode selimut kalau misalkan untuk pakaian bayi yang ringan-ringan itu cukup modenya mode lembut jadi ini cukup mudah digunakan untuk mode apa maksudnya untuk jenis mesin cuci ini ya jadi singadram tidak perlu mengangkat untuk marikan dan sebagainya cukup sekali masukkan pakaian kotor kita angkat sudah pakaian yang sudah bersih dan hampir kering jadi yang ketika masuk mode peras kalian harus tahu bahwa sebenarnya si mesin cuci ini tidak benar-benar mengeringkan tapi masih ada basah sedikit-sedikit dengan ketika di angin-angin sebentar itu sudah kering ya udah siap di setrika Oke kita lanjut bahas di alarm-alarm aja apa saja jadi sebenarnya ada di manualnya juga yang sering kita lihat adalah pada saat proses mencuci kemudian kita buka tutupnya seperti ini misalkan proses pencuci ini misal kemudian dibuka nanti nanti akan ada keluar error e4 ini penjelasannya adalah biasanya tutupnya terbuka ya jadi gimana cara menangani errornya cukup tutup kembali kemudian tekan lagi mulai maka prosesnya akan dilanjutkan nah jadi kekurangan ini keuntungannya tadi dari segi harga harganya cukup terjangkau ya dibawah 3 jutaan ya sekitar 2,4 2,5 kemudian cara pengoperasian yang mudah ya kemudian kapasitasnya juga cukup lumayan ya besar untuk rumah tangga kecil itu cukup sekali kemudian kekurangannya adalah pertama tadi tidak ada pengaturan waktu misalkan ingin mencuci otomatis di jam-jam tertentu kita setting misalkan di jam pokoknya jam 5 jadi bikin schedule intinya ya dan mencuci sendiri misalkan keringnya jam 6-nya sudah kering misalkan begitu jadi ini tidak ada fitur untuk mengatur menschedulekan mencuci itu kekurangannya jika ada pertanyaan ya silahkan ditulis di komentar mudah-mudahan cukup jelas oke jangan lupa untuk like ya subscribe kemudian di-share ke teman-temannya agar info ini bisa sampai ke teman-temannya oke semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya oke bye selamat menikmati